What's up ya gue Arief, balik lagi di channel Ariefing temen-temen dan hari ini akhirnya gue punya kesempatan untuk ngebahas oleh samping idemitsu ya temen-temen ya karena gue udah lama banget sebenernya pengen nyobain idemitsu IRG3 dan baru kesampean beberapa waktu ini temen-temen jadi gue punya sedikit cerita pembuka temen-temen ya jadi dulu ketika gue pertama kali nyoba idemitsu gue itu punya 2 rasa yang campur aduk temen-temen gue bisa sangat mencintai idemitsu sekaligus membenci oleh idemitsu ini temen-temen lucu ya temen-temen ya tapi memang begitu adanya temen-temen kenapa? gue sangat mencintai idemitsu karena pada saat gue pertama kali punya motor ini gue buta sama sekali tentang oli samping dan gue hanya tau motor 2 tak itu kencang jadi kalau gue pada saat itu gak ketemu dengan idemitsu anggap aja gue ketemu sama Evaluf Ijo ya sedangkan gue jalan jauh ya kan boncengan, ngebut-ngebut, naik gunung dan lain-lain dengan hanya berbekal oli samping Evaluf Ijo mungkin ya motor gue gak sesehat sekarang ini temen-temen tapi karena pada saat itu pada saat gue buta-butanya dengan oli samping pengetahuan tentang oli samping dan gue ditemenin dengan teman yang baik yaitu idemitsu jadinya ya sampai sekarang alhamdulillah aman gak pernah ngejim, gak pernah ceket dan lain-lain aman-aman aja temen-temen nah gue benci dengan idemitsu karena ketidakmampuan dia untuk bekerja di temperatur tinggi temen-temen itu aja jadi kayak gue berharap banyak tapi dia punya satu kelemahan besar yang gak bisa dia obatin sendiri temen-temen bahkan gue pada saat itu pada saat itu gue gak ngerti obatnya apa akhirnya ya itu gue bisa mencintai oli idemitsu ini sekaligus membenci oli idemitsu ini juga makanya pada saat itu gue ganti oli dan timbulah reviewer atau channel youtube yang ngebahas tentang oli samping atas dasar itu temen-temen oke kita langsung aja masuk ke pembahasannya temen-temen dan untuk datasheetnya temen-temen ya idemitsu IRG3 nah ini sekarang sudah ada datasheet khusus untuk IRG3 nya temen-temen karena tahun lalu seingat gue ya seingat gue tuh untuk IRG3 belum ada datasheetnya temen-temen dan sekarang sudah ada ini bagus banget sih coba kita lihat temen-temen nanti kita bandingin sama idemitsu yang lalu ya temen-temen ya yang tahun lalu alias yang jadul ya seperti apa bedanya nah ini ini datasheetnya langsung dari Jepang ya coba kita lihat the information provided bla 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 gak ada keterangannya ya imitsu IRG3 oh fcid temen-temen ini id temen-temen ini versi Indonesia ya IRG3 2t fcid nah ini dibuat bulan Februari tanggal 11 2022 berarti udah sekitar 2 tahunan lalu ya teman teman ya nah ini untuk datasheetnya kurang lebih begini teman teman flashpointnya 128 terus viscosity 40 derajatnya 51,39 dan kinematik viscosity 100 derajatnya 8,139 nah ini apakah bagus ya ini kalau kita ngeliat dari hanya ini saja ya teman teman ini lumayan bagus teman teman sangat bagus untuk harian ini sudah lebih dari cukup dan menurut gue ini sudah mewakilkan apa yang gue rasain ketika mewakili apa yang gue rasakan ketika pakai oli ini ya teman teman ya emang rasanya enak banget, angka 8 ke atas itu udah enak banget, kemudian untuk 51 ini kinematik viscosity timpang udara jahatnya ini 50 itu encer banget teman teman encer banget, kalau yang mulai kental itu udah ada di angka 60an ke atas lah kalau 50 itu encer teman teman kayak gitu ya sudah coba kita bandingkan dengan yang versi idemitsu 2T nya ya teman teman ya mudah mudahan masih ada teman teman coba kita cek dulu datasheet idemitsu idemitsu 2T oke nah ini ini yang idemitsu lama teman teman idemitsu 2T semi sintetik jasufc kita lihat seperti apa hasilnya semi sintetik teman teman kalau tadi kan idemitsu IRG 3 2T jasufc nah ini semi sintetik nah ini coba kita lihat flashpoint nya tadi ada di angka 128 dan disini gak ada kemudian untuk viskositas 40 derajatnya ini sama teman teman 51,39 dan 8,139 sama persis kurang lebih sama persis kayak gitu teman teman ya dan ini 2015 teman teman ini produksi untuk tahun 2015 sampai 2022 berarti ya kayak gitu men berarti untuk kinematik viskositasnya yang 40 derajat dan 100 derajat sama cuma bedanya yang baru itu ada angka flashpoint nya yaitu 128 derajat 128 derajat bagus gak bang itu udah cukup bagus teman teman karena si ethnoc aja cuma kurang lebih 80 atau 90an gitu terus orange racing juga cuma di angka 70 kalau gak salah singkat gue ya cuma sekitar segitu bahkan motul pun gak nyampe 120an derajat teman teman kayak gitu ya artinya itu bagus kayak gitu teman teman ya kita masuk ke pembahasan selanjutnya teman teman dan kali ini gue bakal ngejelasin apa aja sih yang udah di upgrade di idemitsu ERG3 dibanding dengan idemitsu versi yang lama teman teman oke yang pertama suara mesin sudah jadi lebih halus ketimbang idemitsu versi yang lama teman teman karena di idemitsu yang lama itu gue punya komplain masalah suara mesin teman teman dan sekarang komplain itu udah gak ada yang kedua idemitsu ERG3 ini punya kerak yang jauh lebih bersahabat ketimbang idemitsu yang lama teman teman karena idemitsu yang lama memang bersih cuma masih ada keraknya teman teman masih ada keraknya di pinggir-pinggirannya itu nah sekarang keraknya itu udah gak ada teman teman yang ada cuma sisa minyak yang agak-agak gosong lah dan itu pun lunak teman teman baik itu di headplock dan juga di head pistonnya itu dua-duanya lunak teman teman jadi kalau kemarin gue pakenya pertamak plus atau pertamak turbo gue yakin sih apa ya keraknya mungkin bisa jauh lebih bersih daripada yang kemarin gue tunjukin teman teman karena gue hanya pake pertalet doang teman teman dan upgrade yang ketiga adalah idemitsu irg3 ini sudah jauh lebih kuat alias lebih tahan panas ketimbang idemitsu yang lama teman teman kayak gitu karena udah bolak balik gue ulangin bahwa idemitsu yang lama itu sangat-sangat gampang overheat teman teman apalagi kalau kalian pake di track yang karakternya itu memaksa mesin bekerja di rpm tinggi tanpa sirkulasi udara yang baik nah itu tinggal nunggu waktu aja kapan mau overheat nah sekarang udah gak ada dan yang keempat ini mungkin banyak banget yang komplain gue juga termasuk yaitu dulu idemitsu itu gampang beler di bagian ujung kenalpotnya dan yang sekarang udah gak ada sama sekali teman teman jadi apakah itu upgrade menurut gue yes yes banget itu upgrade yang lumayan besar teman teman ya karena kalau untuk orang yang parkir rumah parkir motornya sorry parkir motornya di dalam rumah dan ujung kenalpotnya beler itu repot banget bersihin lantainya teman teman kayak gitu ya dan yang sekarang udah gak ada artinya pembakarannya lebih bagus dan performanya pun meningkat teman teman itu 4 upgrade yang paling gue rasain ketika gue pake idemitsu irg3 dibanding dengan versi yang lamanya teman teman kemudian ada gak sih yang di downgrade daripada versi yang lama ke versi irg3 ini ada teman teman yang di downgrade itu yang pertama adalah dia jadi lebih encer teman teman lebih encer artinya konsumsi pemakaiannya sedikit lebih boros hanya sedikit aja sih teman teman tapi ya kalau masalah pemakaian balik lagi ke jokinya pemakaiannya gimana dan riding style nya itu gimana dan yang kedua yang di downgrade adalah aromanya sudah gak se wangi yang dulu teman teman mudah mudahan itu hanya di motor gue aja teman teman mudah mudahan di motor kalian bisa wangi tapi sih yang jelas di motor gue aroma asapnya itu udah gak se wangi yang dulu teman teman kayak gitu oke kemudian teman teman seperti apa sih hasil pengecekan performanya dengan 2 setelan oli setelan standar dan setelan basah nah ini seperti apa sih hasilnya akan gue ceritakan mulai dari setelan standar ya teman teman maka disimak baik baik ya teman teman ya hmm oli ini dengan setelan standar ya buat pelan enak macet macetan gak ada masalah ngebut juga enjoy tahan panas jadi kalau buat jalan jauh atau macet macetan parah udah gak takut overheat lagi teman teman udah aman sentosa jadi gue seneng banget akhirnya di mitzu versi terbaru ada upgrade yang besar banget teman teman dan ada satu hal yang gak berubah dari idu dari idemitsu versi lama maupun versi yang terbaru yaitu idemitsu ini butuh waktu beberapa menit untuk dapet performa ideal teman teman karena kalau langsung dipakai jalan atau baru dipanasin 1-2 menitan aja tarikannya masih kurang optimal teman teman masih berat masih lelet dan gak stabil jadi butuh jalan kurang lebih 2-5 menit atau 7 menitan baru performanya ideal dan ini sama persis dengan idemitsu versi lamanya teman teman kayak gitu itu catatan gue tentang performa idemitsu dengan setelan standarnya teman teman kemudian performa idemitsu IRG3 ini dengan setelan basah adalah semuanya atau performa di semua RPM semuanya jadi jauh lebih enak teman teman jauh lebih enteng di RPM berendah RPM tengah RPM tinggi jambakannya juga lebih nampol daripada dengan setelan standar doang teman teman itu yang paling penting kalau masalah tahan panas ya udah aman lah ya karena setelan standar aja dia udah tahan panas apalagi dengan setelan basah cuma minusnya teman teman minusnya itu ya asapnya jadi sedikit lebih tebal ketimbang dengan setelan standar teman teman kayak gitu ya kemudian kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya nih teman teman ya yang pertama dia ada dimana mana teman teman ya kalau kita ke bengkel kalau nanya Oli adanya tuh biasanya ya gak usah nanya pun biasanya udah dipajang tuh biasanya nih ada Evalube Idemitsu sama Eny Eny Ayrite nah yang sering lagi ini ada Kastrol nah cuma kalau Kastrol ini sebenarnya kalau yang di bengkel bengkel biasa ini gue gak ragu ya tentang originalitasnya cuma yang jelas ada dia Idemitsu Evalube Eny sama Kastrol ini 4 Oli yang sering banget ada di bengkel bengkel biasa teman teman keuntungannya apa keuntungannya ya misalnya kita udah candu banget nih sama Idemitsu terus di perjalanan jauh anggap aja kita liat jalur selatan ke bengkel biasa Oli sambil habis jadi kita berhenti dimanapun di bengkel apapun kita gak takut Oli kesayangan kita habis teman teman karena di setiap bengkel ada itu teman teman penting gak menurut gue bukan masalah Olinya mahal atau hanya ada Idemitsu dan lain lain teman teman tapi rasa nyaman karena kita sudah ketergantungan itu itu yang gak bisa dibayar teman teman itu yang kedua Idemitsu ini wangi teman teman ya memang gak sewangi orange gak sewangi any smokeless gak sewangi apalagi ya ya kayak gitu gitu lah karena atau mungkin Idemitsu yang lama Idemitsu yang lama ini wangi Idemitsu yang sekarang ini memang gak wangi banget cuma yang jelas masih wangi walaupun gak gak se apa ya gak se-semerbak dulu teman teman tapi tetep wangi kayak gitu dan yang ketiga teman teman Oli ini serba bisa teman teman ya ini buat kalian yang masih konsisten banget pake Idemitsu gue salut dan gue masih bilang wajar teman teman wajar banget ada orang yang masih candu banget masih sayang banget dengan Idemitsu teman teman selain harganya udah terjangkau ya harganya masih terjangkau ini memang performanya ini serba bisa teman teman bisa diandalkan dimanapun dan dalam keadaan kapanpun teman teman kalau dulu memang hanya beberapa orang aja yang bilang Idemitsu itu gak enak tapi kalau sekarang gue yakin dengan perubahan sebesar ini ketahanan dia terhadap panas itu sudah meningkat jauh gue yakin jauh lebih worth it daripada Idemitsu versi yang lama teman teman itu tiga kelebihan yang paling paling penting menurut gue kemudian kekurangannya kekurangannya itu yang pertama dia jadi encer teman teman encer pengaruhnya apa pengaruhnya ya jadi konsumsi oli sampingnya sedikit lebih boros sedikit lebih boros dibandingkan dengan versi yang lama kayak gitu teman teman dan yang kedua harganya sudah gak semurah dulu teman teman kurang lebih bisa naik 15 sampai eh gak sampai 50 ribu 10 ribuan lah ya kan karena sebelumnya kan 3 tahunan 4 tahunan lalu itu masih sekitar 50 ribu ya terus naik 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 kemudian di upgrade jadi bungkus baru ini naiknya bener bener drastis banget teman teman bisa naik kurang lebih 10 ribuan lah rata rata teman teman 55 sampai 60 ribuan teman teman kayak gitu nah itu menurut kalian worth it gak kalau menurut gue sih masih sangat worth it ya teman teman ya karena kalau kita bandingkan antara harga dengan performanya ini menurut gue masih sangat bisa banget bisa banget untuk kita pakai harian teman teman kayak gitu kemudian kita masuk ke bagian perbandingan oli samping teman teman dan disini idemitsu RG3 akan gue bandingkan dengan oli samping yang harganya atau range harganya 60 ribuan teman teman disini ada orange racing dan juga mavic oil teman teman akhirnya gue bisa menyandingkan 2 oli enak ini dengan idemitsu teman teman ya dan disini akan gue katakan sedikit ya bahwa semua oli ini atau 3 oli ini idemitsu orange racing dan mavic oil ini sama sama enaknya teman teman sama sama oli apa ya oli oli di atas cukup lah lebih dari cukup performanya tuh teman teman tapi siapa yang terbaik oke disini akan gue mulai dari orange racing versus idemitsu IRG3 teman teman nah disini secara material memang lebih tangguh si orange racing ya yaitu orange racing itu sudah full sintetik sedangkan idemitsu masih semi sintetik nah tapi performa ketika pemakaiannya seperti apa disini bisa gue katakan bahwa orange racing lebih unggul daripada idemitsu teman teman unggulnya dimana orange racing ini dari awal mesin dihidupkan dan jalan itu langsung enak teman teman nah idemitsu enggak mesti mesinnya anget dulu baru enak yang pertama yang kedua orange racing ini selain enteng dia juga lembut banget teman teman di semua RPM sejak mesinnya masih dingin oke idemitsu memang enteng ya kan tapi masih lebih enteng lagi orange racing dan orange racing ini lembut teman teman dengan hanya setelan standar kayak gitu ya jadi antara orange racing dan idemitsu irg3 gue lebih menjagokan orange racing tapi orange racing volumenya cuma 700 mili itu doang minusnya dan keraknya juga lebih tebel si orange racing itu dua minus dari orange racing kemudian dengan mavic oil teman teman mavic versus idemitsu irg3 ini menang mana kenang mana maka akan gue jawab disini mavic oil dan orange racing idemitsu irg3 itu sama sama 800 mili material base nya pun seinget gue sama sama semi sintetik dan untuk performa pemakaiannya mereka mirip juga tapi tapi mavic oil ini untuk setelan standar dia kurang enak teman teman orangnya kasar tarikannya juga nanggung nah idemitsu itu setelan standarnya udah enak kemudian untuk setelan bahasanya gue akuin memang mavic oil lebih enteng tenaganya lebih enteng baik itu dari rpm bawah sampai rpm atas dan dan mavic oil itu relatif lebih instant tenaganya teman teman instant seperti apa ya ketika mesin hidup dipakai jalan itu udah langsung enak nah kalau idemitsu itu ya lagi-lagi mesti mesin anget dulu baru performanya enak teman teman untuk angkanya perbandingan performanya itu ya lebih enak mavic oil dengan setelan basah cuma kalau dengan setelan standar gue lebih suka idemitsu teman teman kayak gitu ya oke kesimpulannya teman teman kesimpulannya oli ini enak apa enggak idemitsu air g3 enak banget apalagi yang versi terbaru ini jauh lebih enak dan jauh lebih worth it daripada idemitsu versi yang lama kemudian dengan harga segitu worth it menurut gue masih sangat worth it masih terjangkau apalagi untuk pemakaian harian yang orang isi ulang paling sebulan sekali makanya idemitsu ini masih sangat worth it menurut gue kayak gitu dan idemitsu ini bisa untuk motor apa aja bang idemitsu ini untuk semua motor 2 tak atau semua mesin yang berkonfigurasi 2 tak maka idemitsu ini cocok alpha bisa terus sigma bisa sigma sama alpha sama ya force 1 air bisa apalagi pokoknya motor-motor bpk 2 tak semuanya bisa air wrecking apalagi ninja pun gue rasa masih bisa sekarang cuma kalau untuk masalah chips nyangkut apa enggak gue kurang paham teman-teman karena gue belum punya ninja tapi sih gue rasa enggak nyangkut yang versi baru ini teman-teman kemudian untuk jambakannya ya joss di ninja nah cuma teman-teman ini spek harian touring bukan untuk drag bukan untuk gas pol-polan sampai limit kita selalu ngegas mentok limit nah ini bukan untuk oli seperti itu teman-teman ini untuk harian touring aja gitu ya oke gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman selanjutnya